Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walina adalah tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Nyai Ahmad Dahlan menaruh perhatian besar terhadap buruh perempuan di bawah pemerintahan Hindia Belanda, terutama di unit usaha batik kauman. Sejak itu juga perjuangannya lebih condong di bidang pendidikan dan hak-hak perempuan. Selain membantu perjuangan suaminya, ia juga berjuang sendiri. Misalnya menyediakan asrama untuk perempuan pekerja batik di kauman. Di sana ia menyelidikan pengajaran sederhana kepada mereka. Ia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto pada 10 November 1971.